POTAL MENEKUNI KARIR Tidak naik kelas Jadi waktu SD dulu aku main Sinetron My Heart Series Dan sebelum dan setelah itu juga selalu main Nah karena Aku gak pernah masuk Sekolah aku SD Mungkin aku capek Atau emang aku gak bisa bangun Atau emang aku padat syutingnya aku kurang jelas Yang penting gara-gara syuting itu aku gak naik kelas SD-klasnya itu aku gak naik kelas Akhirnya karena gak naik kelas itu aku Malu sama temen-temen Terus itu akhirnya aku tidak sekolah Dan aku berhenti Peristiwa tidak naik kelas itu terjadi Saat pemilik nama lengkap Ranti Maria Aprili Kariso itu Duduk di kelas 1 sekolah dasar Tidak ingin kejadian serupa terulang Maka sejak saat itu Ranti dan orang tuanya memutuskan untuk mengurangi Dan malah berhenti dari hirup-hirup dunia hiburan Aku benar-benar setelah itu benar-benar Dikit-dikit berhentinya dikit-dikit Jadi setelah itu gak naik kelas Aku mainnya jadinya Cuman yang TBM gitu yang langsung habis Dikit-dikit berhenti Dikit-dikit berhenti Sampai akhirnya Kelas 3 Kelas 3 Mau naik kelas 3 itu Aku udah berhenti sama sekali Gak pernah main apapun Hanya sebentar Ranti meninggalkan dunia hiburan Setelah pengalaman tidak naik kelas Ranti masih sempat membintangi beberapa mini seri Yang durasi syutingnya singkat Dan tidak sampai mengganggu jadwal sekolah Dengan pengaturan jadwal yang ketat oleh kedua orang tuanya Akhirnya Ranti pun bisa sekolah dengan lancar dan selalu naik kelas Bapak, aku marah Katanya Oh kamu Masa lebih mentingin syuting daripada sekolah sampai naik kelas Mama juga gak setuju kan kayak gitu Makanya waktu aku ke vakum itu Orang tuaku bener-bener gak dukung Oh yaudah stop aja stop 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 Jangan sampai kamu naik kelas lagi Karena emang aku juga Setelah itu aku udah gak pernah gak masuk Aku selalu dapet ranking pojituan di sekolah Karena emang Niat aku tuh Malu dan aku gak mau Untuk tinggal kelas kayak gitu Jadi aku bales Pas aku SD itu sampai SMP Sampai aku kangen lagi Kini usia Ranti sudah 16 tahun dan baru lulus SMP Rasa kangennya pada dunia hiburan sudah terobati Karena putri pasangan Lee Ki Yong Joani Takariso itu Sudah kembali sibuk sebagai pemain sinetron Kembali sibuk sebagai artis Sebenarnya diluar dugaan gadis berdarah campuran Korea Manado itu Maksud hati mengobati rasa kangen Malah kecemplung untuk kembali menggeluti profesi yang sudah sempat akan ia tinggalkan Masuk sini kaget Karena mama tiba-tiba pulang sekolah Aku langsung Eh kamu kalau gak shooting ya gitu Aku kaget Nah buset aku berarti ya gitu kan Padahal emang aku pernah minta Aku kangen sama dengan entertain sama Mie Aku pengen main lagi tapi yang dikit gitu Bener-bener yang paling satu episode Satu atau dua scene gitu ya Sedikit banget gitu Karena aku lebih mau ke sekolah daripada ke shooting Tapi ternyata belakangan ini malah scene aku juga banyak Di scene film ini Jadi emang gimana juga kan Tetap jalanin aja Karena jadwal shooting kembali padat Masalah baru pun muncul Jika tadinya sempat tidak naik kelas Kini setelah lulus SMP Ranti bingung menentukan sekolah Ia tidak ingin kesibukannya sebagai pemain sinetron Kembali mengganggu proses pendidikan Ya jadi puji Tuhan aku udah lulus Emang udah lulus Tapi masih ya bingung Aku mau ambil SMA dimana Kalau disuruh milih aku lebih milih SMA Karena katanya orang-orang Eh SMA itu seru Masa-masa paling indah Aku gak mau dong kayak jalanan itu Jadi aku sebenernya lebih milih SMA Cuman karena masih kontak sama Di sini teman-teman juga Jadi aku harus sesuaiin juga sama shooting disini Dan gak bisa pilih sekolah yang bener-bener SMA ketat Yang bener-bener selalu belajar Gak bisa karena emang pasti Calling-annya Ada pagi, ada calling-an yang siang Yang aku harus sekolah setengah hari Jadi aku masih bingung Yang di sekolah dimana Harapan aku udah lama Aku pengen banget SMA di Menado Hidup di Menado Aku pengen banget Tapi balik lagi sinetron ini tuh Masih jalan Sampai aku udah mau SMA ini Kan masih tetep jalan Jadi mau gimana Gak mungkin aku tinggal di Menado shooting disini Jadi yang mau gak mau Harus cari sekolah disini Gak naik kelas Amit-amit jangan sampe Udah cukup sekali aja Selain bisa memenuhi rasa kangennya kembali ke dunia hiburan Ada hal lain yang membuat Ranti begitu enjoy menekuni kembali profesinya sebagai pemain sinetron Kabarnya kehadiran sosok Amar Zoni lawan mainnya dalam sinetron yang sedang ia bintangi Jadi pemicu semangat bagi Ranti Adegan mesra yang Ranti dan Amar kerap perankan mengalir demikian alami Hingga memunculkan gosip bahwa diantara keduanya memang sedang menjalin hubungan asmara Soal ini Baik Ranti maupun Amar tidak pernah membantahnya Malah Amar tahu banyak soal pribadi Ranti Termasuk soal peristiwa Ranti pernah tidak naik kelas Kan itu kan ada alasan ya Dia kenapa gak sempet gak naik kelas Karena dia bodoh ya Dia tuh wadidnya pintar banget Memnya-nya bagus banget Eh bahasa Inggrisnya itu 9,9 Matematika itu 7 Berapa banyak hitung aja itu berapa? Layaknya seorang kekasih yang umurnya lebih tua Amar mengaku kerap berbagi pengalaman dengan Ranti Malah soal kasus kolah Amar yang usianya 5 tahun lebih tua Berniat ingin mewujudkan cita-cita melanjutkan kuliah keluar negeri bersama Ranti Sebenernya sih lebih sharing sama Ranti Terus kasih masukan yang baik ke Ranti Karena kan saya pernah hidup di umurnya Ranti Di posisi lain Tapi Ranti kan belum pernah hidup di umur saya Di posisi saya gitu kan Keinginan sih ada pengen ngelanjutin lagi kuliah di luar negeri Kalau misalkan ada kesempatan Kita bareng Targetnya sekarang kan ini Sekarang umur 22 Ini masih syuting segala macem Karena gak bisa ditinggalin juga Jadi ya Targetnya Keinginan itu sekitar umur 23 lah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!